selamat menikmati terutama di sini kita akan bahas tentang sistem manajemen mutu dalam menentukan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu kadang-kadang berkualitas atau tidaknya harus diberikan ukuran standar berdasarkan standar akreditasi internasional salah satunya adalah melalui ISO 9000 ISO 9000 ini dikenal sebagai standar organisasi yang terbaik yang pernah ada ISO 9000 telah dipergunakan lebih dari 760.900 organisasi dari 154 negara ISO 9000 ini menjadi sebuah referensi internasional untuk persahatan kualitas manajemen terutama dalam dunia bisnis jadi berorientasi kepada kualitas manajemen hal ini bermakna bahwa organisasi tersebut harus memiliki pertama customer quality requirement kemudian applicable regulatory requirement enhanced customer satisfaction kemudian achieve continual improvement of its performance in pursuit of this objective artinya bahwa kalau sebuah organisasi menggunakan ISO 9000 maka itu ada persyaratan khusus kualitas customer kemudian peningkatan kepuasan customer kemudian ada persyaratan berbagai macam regulator atau peraturan-peraturan kemudian bagaimana meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan dari organisasi implementasi ISO 9000 sebagai sistem manajemen kualitas manajemen sistem ada beberapa hal yang harus digarisbawahi pertama adanya identifikasi target yang ini capai jadi sebuah manajemen proyek dianggap memiliki kualitas yang baik maka dia harus dapat mengimplementasikan ISO 9000 yaitu yang pertama identifikasi target yang ingin dicapai jadi apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut pertama misalnya targetnya adalah lebih efisien dan menguntungkan kemudian yang kedua membuat produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien kemudian achieve customer satisfaction jadi harus ada kepuasan kemudian 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 meningkatkan komunikasi dan moral dalam organisasi kemudian mengurangi biaya, meningkatkan kepercayaan dalam sistem produksi selanjutnya yang kedua adalah identify what other expect of you jadi mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap kita jadi harapan-harapan dari para pihak yang terlibat atau harapan dari semua stakeholder stakeholder itu siapa saja di sini ada customer customer itu adalah end user pengguna terakhir kemudian ada employee para pegawai ada supplier ada shareholder atau pemegang saham ada society atau masyarakat semua ini semua stakeholder ini harus terpuaskan apa yang mereka inginkan apa yang mereka harapkan dari organisasi kita katakanlah customer customer tentu ingin memperoleh produk yang berkualitas baik dengan harga yang murah pegawai pegawai tentu misalnya menginginkan gaji yang besar dengan pekerjaan yang ringan supplier supplier ingin kelancaran dalam pembayaran shareholder juga begitu pemegang saham tentu ingin dividend yang tinggi keuntungan yang banyak misalnya termasuk society masyarakat di sekitar organisasi tentu menginginkan juga keuntungan yang diperoleh dari keberadaan organisasi kita tersebut nah semuanya harus terpenuhi selanjutnya nomor tiga adalah obtain information about the ISO 9000 jadi untuk mendukung informasi tentang ISO 9000 maka mengacu kepada ISO website nah untuk implementasi studi kasus dan berita perkembangan dari ISO 9000 juga dapat diketahui melalui ISO publikasi jadi ISO management system nah yang keempat adalah mengaplikasikan ISO 9000 sebagai sebuah standar dalam sistem management apa itu ISO 9000? yaitu kumpulan sebentar ya kita share lagi nah adanya prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis kemudian adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas tersimpannya data dan asli penting dengan baik kemudian adanya pemeriksaan barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disetai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan jadi apa yang rusak-rusak tadi kemudian kita perbaiki secara teratur meninjau keefektifan tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri nah sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar ini tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan jadi tidak menjamin secara berkelanjutan tetap harus kita dan itu menyatakan kepada semua orang bahwa apa yang kita peroleh, sertifikasi yang kita peroleh dari ISO 9000 ini menjamin adanya kualitas dari produk dan jasa yang kita hasilkan terima kasih yang terus menerus kemudian memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama dan standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi tetapi hanya memberikan masukan saja baik nah yang kelima disini ada abstain guideline on specific topic within the quality management system jadi ada pengisian guideline ya dengan topik-topik tertentu dari sistem kualitas sistem management ada ISO 100006 ini project management kemudian ada 100007 configuration management ada ISO 1000012 ini sistem pengukurannya kemudian ISO 1000013 untuk kualitas dokumen kemudian ada ISO TR 1000014 for managing the economic of quality ISO 1000015 for training ISO TR 16949 for automotive supplier ISO 19011 for auditing jadi untuk berbagai macam kegiatan itu ada standarnya tersendiri yang tentu saja semua ini masih bagian dari ISO 9000 nah yang keenam establish your current status determine the gap between your quality management system and the requirement of ISO 9000 jadi kita harus bisa menemukan gap antara sistem kualitas management yang kita miliki dengan persyaratan dari ISO 9000 apakah memang apa yang kita miliki itu sudah sesuai dengan ISO 9000 atau bahkan sangat jauh gapnya sangat jauh disini bisa kita menggunakan self-assessment atau assessment by an external organization kalau self-assessment berarti kita secara mandiri menentukan apa saja permasalahan yang dimiliki oleh kita kemudian kalau kita gunakan assessment by an external organization maka organisasi eksternal yang menilai apa yang sudah kita lakukan itu harus ketemu mutu yang kita nilai dengan mutu yang orang lain nilai yang ketujuh menentukan proses yang dibutuhkan oleh supply product untuk customer jadi disitu ada review persyaratan dari bagian realisasi produk ISO 9000 untuk menentukan bagaimana mereka mengaplikasikan atau tidak terhadap sistem management termasuk disitu customer related process desain and all development purchasing, production and service operation kemudian control of measuring and monitoring device nah ini harus bertemu dari customer dengan proses harus bisa memenuhi apa yang dilakukan oleh organisasi itu untuk betul-betul memenuhi perasarat yang dimiliki oleh customer kualitas yang menjadi standar dari customer kemudian desain pengembangannya harus jelas ada purchasing juga ada production and service operation ini orang-orang yang berproduksi terus-menerus berproduksi nanti orang-orang pemasaran ya pemasaran terus-menerus kemudian control of measuring and monitoring device ini juga tetap harus diawasi walaupun sudah sudah ada standar tapi tetap harus ada kontrol yang terukur nah yang nomor 8 selain tadi ada identifikasi action yang dibutuhkan untuk mengurangi gap mengalokasikan sumber daya kepada kegiatan yang sifatnya menunjang kepada kinerja perform this action kemudian penunjukkan responsibility dan menumbuhkan a schedule to complete the need action jadi terus ada schedule untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini kemudian ISO 9000 dan ISO 9001 dan ISO 2000 paragraf 4 banding 1 dan 7 banding 1 menyiapkan informasi yang kita butuhkan untuk mempertimbangkan kapan developing the plan kapan rencana itu akan dikembangkan kemudian yang ke sembilan carry out your plan jadi tetap harus menyelenggarakan perencanaan proses untuk mengimplementasikan identify action tindakan tindakan yang diidentifikasi and track progress to your schedule dan menetapkan kemajuan pada jadwal kita yang ke sepuluh undergo periodic internal assessment jadi disini adalah menggunakan ISO 1911 untuk kawan-kawan dan auditing kualifikasi auditor dan managing audit program selanjutnya yang ke sebelas do you need to demonstrate confirmance yeah if yes go to step 2 plus if no go to step 2 plus yeah you may need always to solve confirmance certification or registration for various purpose for example contractual requirement marcaration or customer preference regulatory requirement risk management risk management to set a quick goal for your internal quality development motivation yang ke dua belas undergo independent audit ini menyelenggarakan audit secara independent nah disini ingest an accredited registration certification body to perform and audit and certify that your quality management system can comply with the requirement of ISO 1901 and 2000 nah ini bagaimana kita membuat mencapai ya registrasi akreditasi dari badan akreditasi yang resmi yang tersertifikasi ya nah untuk apa namanya untuk mencapai kriteria ya bahwa kita ini sudah diaudit ya dan sehingga sistem kualitas management yang kita miliki tapi itu sama dengan persyaratan yang ditegapkan oleh ISO 1901-2000 yang ketiga belas melanjutkan peningkatan bisnis to improve your business continue jadi terus menerus bisnisnya itu harus terus ditingkatkan review the effectiveness and certability of your quality management system tapi bagaimana itu juga tetap harus direview bagaimana efektivitasnya bagaimana keberlanjutannya dari sistem management butuk nah ISO 9004-2000 provide a methodology for improvement menyediakan metodologi untuk peningkatan ya nah disini ada maintaining perawatan mempertahankan the benefit and continual improvement kemudian sebagian besar pengguna baru memperoleh manfaat yang terukur di awal proses penerapan persyaratan standar dalam kegiatan organisasi mereka kemudian manfaat awal ini umumnya karena perbaikan dalam organisasi dan komunitas berarti bahwa kalau kita sudah punya sistem management maka ini akan tetap statis tetapi sebetulnya tidak dalam waktu yang lama mesti ada maintenance benefit and continual improvement perbaikan yang terus menerus itu harus di maintain terus harus dipertahankan harus dirawat nah ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna baru memperoleh manfaat yang terukur jadi pengguna baru disini adalah bagaimana sebuah organisasi yang baru menerapkan sistem management tentu disini ada proses penerapan persyaratan standar dalam kegiatan organisasi kemudian manfaat awal umumnya karena perbaikan dalam organisasi dan komunikasi internal kemudian manfaat juga harus diperkuat melalui audit internal yang efektif dan tinjuan management atas kinerja sistem jadi disini tetap saja harus ada internal audit yang menunjukkan bahwa laporan keuangan atau laporan kinerja dari pegawai itu sudah terstandarisasi nah ketika mengadopsi ISO 9001-2000 harus berusaha untuk kepuasan pelanggan dan peningkatan keberlanjutan dari sistem management mutu nah perbaikan berkelanjutan adalah proses meningkatkan keefektif organisasi untuk memenuhi kebijakan mutu dan satsaran mutu nah ISO 9001-2000 mengharuskan organisasi untuk merencanakan dan mengelola proses yang diperlukan untuk meningkat untuk peningkatan keberlanjutan dan sistem management mutu selanjutnya ISO 9004-2000 memberikan informasi yang akan membantu melampaui ISO 9001-2000 untuk peningkatan efisiensi operasi nah untuk menilai kesesuaian antara sistem kualitas organisasi direkomendasikan agar memperoleh data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal informasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja proses organisasi nah adekaranya orang kalau sudah menggunakan ISO 9000 sudah merasa yakin percaya diri bahwa organisasinya itu adalah organisasi terbaik nah itu kadang-kadang kita menjadi sering keliru dalam penerapan sistem management mutuk di kampus kita di Universitas Juhanda nah dalam rangka mengambil sertifikasi dasarnya dulu ya itu sekedar prestisir bukan untuk kegiatan komitmen dari pimpinan puncak penyediaan sumber daya pendukung tidak memadai gagal dalam berlakukan konsep perubahan sebagai proses berjalan bukan sebagai proyek sekali jadi jadi ini harus dipandang sebagai program yang terus menerus ada penetapan batasan waktu yang tidak realistis gagal dalam menerapkan sistem ke organisasi secara keseluruhan kemudian gagal dalam memberikan pelatihan mendokumentasikan sistem manajemen untuk ISO 9001 sebelum sistem ini didefinisikan dan didesain secara tepat dalam organisasi kemudian Anda meyakini bahwa hanya sebatas dokumen prosedur bukan untuk peningkatan hasil-hasil penerapan penerapan sistem ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan dan peninjauan yang saksama terhadap sistem yang ada jadi dengan demikian bahwa ISO 9001 ini memang menjamin dilakukannya sistem manajemen mutu hanya persoalannya adalah kadang-kadang ketika kita sudah menggunakan sistem ISO 9001 sistem manajemen mutu ISO 9001 merasa bahwa itu sudah cukup padahal tetap saja kita masih harus merawat merawat organisasi kemudian bagaimana organisasi itu bisa tumbuh berkembang kinerjainya baik dan berkelanjutan kemudian penerapan sistem dilakukan secara bersama sebelum dilakukan pemeriksaan dan peninjuan sesama terhadap sistem yang ada nah demikian materi kali ini yang berkenaan dengan evaluasi manajemen proyek khususnya dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9000 baik tolong absen di LMS kemudian absen juga di kolom komen di video dan jangan lupa like komen and subscribe terima kasih banyak kita tutup dengan doa kepada turmajlis subhanallahumma bihamdika ashalu ala illa anta astagfiru terima kasih terima kasih banyak sampai ketemu lagi di bagian yang lain terima